Welcome to my channel Atau kita kenal sebagai pangeran dari distrik cahaya merah yaitu Wang Nanja Distrik cahaya merah merupakan sebuah tempat yang sangat rahasia di mana Wang Nan berasal Bisa dibilang itu merupakan tempat kelahiran Wang Nan Namun sayangnya tempat itu sekarang dikatakan sudah terbakar habis Memang masih banyak misteri yang belum terungkap dengan masa lalu Wang Nan Wang Nan sendiri pun tidak dapat mengingat banyak tentang tempat itu Tapi Siu mengatakan jika Bam dan Rachel mempunyai rahasia di luar narah Maka Wang Nan mempunyai rahasia di dalam menara Dari cerita masa lalunya, hanya satu orang yang Wang Nan masih bisa ingat Yaitu wanita yang menjaga dirinya saat dia masih kecil sampai dia cukup besar Wanita itulah yang menceritakan semua tentang jati diri Wang Nan Dan memberikan cincin bersimbolkan lambang jahat Cincin itu dikatakan merupakan bukti kalau Wang Nanlah seorang pangeran Jika ada yang belum tahu cincin itu dari mana Cincin itu merupakan setengah bagian dari kunci yang digunakan jahat Untuk menutup pintu lantai 135 Yang setengah bagian menjadi senjata 13 bulan Dan setengahnya lagi menjadi cincin yang bersimbolkan lambang jahat Setelah cukup lama Wang Nan diasuh dan dijaga oleh wanita itu Sayangnya wanita yang menjaga Wang Nan itu memiliki penyakit yang parah Dan penyakit itu sudah menyebar ke dalam tubuhnya Hingga membuat dia meninggal Nah, tentang penyakit wanita yang mengasuh Wang Nan Gue lupa pernah baca di mana, tapi ada info Katanya kalau penyakit wanita ini bukan suatu kebetulan Tapi karena suatu kesengajaan hingga dia meninggal Tapi Mimin lupa pernah baca di mana Lalu sebelum kematian dari wanita itu Dia sempat meminta maaf dan berkata kepada Wang Nan Kalau dia tidak dapat membesarkan benih raja dengan baik Tapi kata-kata itu membuat Wang Nan sadar Bahwa selama ini wanita itu membesarkan dia hanya karena sebagai tugas Bukan menganggap dia sebagai anaknya Tapi Karaka pernah bilang Bahwa wanita yang menjaga dirinya itu bukan sekedar pengasuh Dan suenya, kata-kata itu terpotong saat Yuri Ha datang Di sini gue punya pendapat pribadi Jika kalian tahu, di dalam dunia asli bukan hanya di Korea saja Bahkan hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia sendiri Distrik Cahaya Merah memiliki arti yaitu tempat prostitusi Memang, Siu pernah mengatakan Arti sebenarnya distrik Cahaya Merah dalam cerita Tower of God itu berbeda Dan gak seperti yang gue bilang tadi Memang banyak yang berteori Jika Wang Nan itu anak haram dari Jahar Tapi dari situ gue berpikir yang lain Apa jangan-jangan tempat itu merupakan tempat percobaan Atau tempat suatu eksperimen Yang seperti workshop lakukan dengan anak-anak di dalam menara Namun tempat ini sedikit berbeda Yaitu dengan membuat eksperimen keturunan Jahar Dengan menanamkan kekuatan Jahar ke dalam tubuh beberapa wanita di menara Namun, tidak satu pun dari mereka yang sempurna seperti putri Jahar Ingat ya, kekuatan bukan darah Karena Siu mengatakan tidak ada seorang pun yang benar-benar mengwarisi darah Jahar Itulah mengapa adanya seorang wanita yang selalu bersama dan menjaga Wang Nan hingga besar Sampai-sampai Karaka menyebutnya bukan hanya seorang pengasuh saja Dasar pendapat ini, gue ambil dari kata-kata Rassel Yang mengatakan kepada Wang Nan Kalau para pangeran adalah titik kelemahan Jahar Yang berusaha dia sembunyikan Tapi akhirnya masih bertahan Yang berarti, ada dong yang gak bertahan Kecuali Karaka dan Wang Nan Kira-kira hal ini sama kan Sama anak-anak dalam workshop yang ditanamkan kekuatan iblis Yang sebagian dari mereka bertahan dan sebagian lagi tidak Jika itu benar Lalu apa tujuan Jahar menciptakan mereka? Nah, gue punya pendapat lagi nih soal yang ini Jika ada putri Jahar yang diberikan kekuatan oleh Jahar Untuk menjaga setengah dari bagian kunci lantai ke-135 Dan menjaga otoritas kerajaan Maka, harusnya Ada juga pangeran yang akan menjaga setengah dari kunci tersebut dong Dan menjaga otoritas kerajaan juga Itu mengapa Ada seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri seperti Wang Nan Mengaku sebagai jenderal atau kapten Ya, kalau dipikir-pikir Nama jenderal ini berhubungan dengan seseorang tentara Yang menjaga sebuah kerajaan Selain itu Warion juga mengatakan Kalau itu bukan hanya kesalahan Jahar Tapi juga kesalahan 10 keluarga agung Bisa jadi Mungkin para pangeran bukan cuma berasal dari Jahar Tapi juga berasal dari 10 keluarga agung Namun, sepertinya dari semua percobaan itu Bukannya menghasilkan seseorang yang kuat Seperti para putri Jahar Malah menghasilkan anak-anak yang memiliki kekurangan Dan itu menjadi salah satu kesalahan terburuk Yang pernah Jahar lakukan Sehingga Jahar menginginkan mereka untuk mati Dan mungkin Tempat itu terbakar Memang karena suatu kesengajaan Untuk menutupi kesalahan tersebut Ya, itu sih sebenarnya Hanya pendapat Mimin aja Dengan menggabungkan klu-klu yang ada Setelah meninggalnya wanita yang menjaga Wang Nan itu Seseorang misterius datang Dan berbicara kepada Wang Nan Tentang cincin yang ia punya Dan orang lain yang memiliki cincin yang sama Sekilas Mimin langsung berpikir ke Karaka Tapi yang bikin bingung dan penasaran Kira-kira siapa orang yang datang itu Gue juga curiga kenapa dia hanya datang untuk mengambil jasad dari wanita itu Tadinya gue pikir Dia datang mau merawat Wang Nan juga Bahkan ada teori tentang siapa orang yang datang itu Teori itu bilang Bahwa orang ini mirip dengan keluarga dari Pau Bidau Yang mengambil rasel saat menghadang tentara dari Kops 4 Nah, itu dia yang mendasari pendapat Mimin Tentang wanita itu merupakan hasil eksperimen Dan kesalahan yang dilakukan oleh Jahar dan 10 keluarga agung Sehingga Alasan dari seseorang yang datang mengambil jasad wanita ini Untuk menutupi kebenaran yang ada Jika benar, teori yang bilang kalau orang itu mirip dengan keluarga Pau Bidau Semua ini bisa disambungkan dengan perkataan Gusteng mengenai Siapa pangeran sesungguhnya yang akan menghadapi ujian terakhir dari menara Lagi pula yang kita tahu Kalau memang keluarga Pau Bidau ini terkenal dengan penelitiannya dan kepintarannya Bahkan sistem putri Jahar pun disarankan oleh kepala keluarganya sendiri Yaitu Gusteng Bukan hal yang gak mungkin juga Kalau adanya pangeran dari distrik cahaya merah Itu tidak terbelakangi oleh kelakuan Gusteng Ya, tapi itu semua hanya pendapat dan teori Belum ada kepastian mengenai hal ini Setelah kedatangan orang misteris itu Tidak begitu lama Wang Nan setelah itu menjadi regular Semua hal yang dilalunya itu membuat dia semakin terobsesi Untuk menjadi pangeran yang sesungguhnya Hal inilah yang membuat dendam terhadap Jahar muncul Dan membuat Wang Nan semakin yakin untuk menjadi seorang pangeran Kedua hal ini menjadi tujuan utamanya untuk menaiki menara Walaupun dia tahu Sebenarnya potensi yang dia punya sangat jauh untuk menjadi seorang pangeran yang sesungguhnya Tapi semakin lama kita lihat Dengan tekad dan keinginannya aja Udah cukup buat kita penasaran bakal jadi kayak gimana Wang Nan ini nanti Sampai-sampai mimin kira season 2 itu tokoh utamanya Wang Nan loh Sekarang kita lihat sedikit jenjang karirnya Wang Nan Awalnya Wang Nan ini kelihatan seperti pecundang yang selalu gagal dalam tesnya Dengan omong kosong dan mimpi besarnya Sampai-sampai saat kita dikenalkan pertama kali dengan Wang Nan di lantai ke-20 Itu merupakan kesempatan terakhirnya untuk ikut ujian Karena dia nekat menukarkan semua organ tubuhnya ke rentenir Sehingga dalam ujiannya dia hampir menggunakan segala cara untuk lulus Dan mencari teman yang kuat untuk dapat membantunya lolos dalam ujian tersebut Karena memang dia sendiri tidak punya kehebatan apapun dalam bertarung Maupun dalam pengendalian Shinsu Tapi dibalik semua kelemahannya itu Wang Nan lah yang mempunyai sifat paling cocok untuk menjadi seorang pemimpin Terbukti di setiap rencana yang dia buat Dan hal-hal yang dilakukan untuk mempersatukan timnya Bahkan dia dapat menarik perhatian orang lain Dan membuat mereka bergabung dengannya Hanya karena sifatnya ini Dan sifat itulah yang memang harus dimiliki seorang calon raja Nah, kenapa Mimin selalu menyebut kemungkinan paling besar dan paling cocok yang menjadi raja di dalam menara Itu si Wang Nan Seperti yang si Yu katakan Kalau sebenarnya Cerita Tower of God ini bukanlah cuma sekedar cerita dari karakter Bam doang Tapi cerita dari beberapa karakter yang ada Lalu gimana dengan karakter utama kita, Bam Jika Wang Nan jadi raja Ya mungkin Seperti yang selalu dibilang Bam Dia gak pernah mau untuk menjadi raja di dalam menara Tapi dia hanya mau melampaui semua untuk dapat melindungi teman-temannya Dan feeling gue ya Cerita Bam ini bukan hanya di dalam menara Tapi bakal lanjut di luar menara Apalagi dia bilang dia mau melampaui semua orang Karena sebenarnya yang terkuat bukan ada di dalam menara Tapi yang terkuat ada di luar menara Berarti secara gak langsung Bam harus melampaui orang-orang di luar menara dong Sekarang kita balik lagi ke Wang Nan Awalnya memang gue kira Wang Nan ini karakter pembantu yang gak begitu penting Ternyata makin lama Karakter ini gak kalah bikin penasarannya kayak Bam Dan berdasarkan dari pekatan Siu Bahwa Wang Nan adalah poros dari cerita ini Wang Nan juga memiliki tujuan yang menurut Mimin Hampir sama kayak tujuan karakter utama kita Yaitu mengubah sistem yang ada di dalam menara Berarti bisa gue simpulkan kalau Wang Nan ini bukan karakter yang sembarangan dong Terbukti kalau Wang Nan ini spesial Kita bisa lihat dari ketahanan fisiknya dan regenerasi yang cepet banget Saat jantungnya ditusuk oleh Betta Bukannya mati dia malah pulih dalam sehari Kejadian ini bahkan terjadi lagi saat Hoa Kinn menusuk Nadi di tangan Wang Nan Dan hampir memutuskan tangannya Sampai-sampai Hoa Kinn aja sadar kalau Wang Nan itu tidak bisa mati Lalu kalau kita ingat pada awal season 2 Dikatakan kalau Yeon Ehua membunuh semua rekan timnya Dan yang selamat hanya Wang Nan Padahal yang kita tahu dan menurut perkataan Siu Yeon Ehua itu kuat banget Tapi disaat dia membunuh semua temen-temennya dan rekan timnya Cuma Wang Nan lah yang gak mati Berarti dari awal memang Wang Nan memiliki ketahanan tubuh dan susah untuk mati Lalu hal ini berhubungan dengan perkataan Rachel yang menyebutkan Jika Wang Nan mendapatkan kekuatan yang seharusnya tidak dimilikinya Kalau begitu bisa dibilang Wang Nan ini mewarisi kekuatan dari jahat Yang tidak bisa mati oleh penghuni menara manapun Itu kenapa beberapa kali kejadian yang seharusnya membuat dia terbunuh Tapi malah sebaliknya tubuhnya lebih cepat pulih Tapi selain kita tahu kalau Wang Nan ini sulit untuk mati Hal yang mengejutkan lain tiba Wang Nan mendapatkan sebuah senjata dari lantai tersembunyi yang bisa berbicara Entah apa kemampuan dari senjata itu Mimin juga belum tahu Untuk itu habis ini kita bahas Mulai dari situlah pandangan tentang Wang Nan ini berbeda Apalagi cincin yang melambangkan dia seorang pangeran dan dikatakan dia benih seorang raja Memang selain Bam, karakter satu ini juga menyimpan banyak sekali misteri Sebelum kita bahas tentang senjata yang didapetin Wang Nan Kita bahas dulu tujuan Wang Nan untuk menaiki menara Dan apakah pada akhirnya Wang Nan akan membantu Bam atau malah menghalangi Bam Ada yang bilang Wang Nan akan menjadi lawan Bam suatu saat nanti Tapi ada juga yang bilang Wang Nan akan membantu Bam Nah, kita bahas mulai dari perkataan Siu mengenai Perjalanan Wang Nan menaiki menara itu merupakan poros cerita Tower of God Atau bisa dibilang tujuan Wang Nan dengan cerita Tower of God itu sama Memangnya takdir dan tujuan Wang Nan menaiki menara itu apa sih? Nah, jika berdasarkan perkataan Wang Nan Tujuan Wang Nan sendiri adalah Untuk menjadi raja yang sesungguhnya Dan dia ingin mengubah sistem menara yang saling mengorbankan orang lain Tujuan ini muncul bukan dari perkataan Wang Nan doang Pada season 2 episode ke-35 Warion saat itu sudah tahu Wang Nan adalah pangeran dari distrik cahaya merah Di sana dia menyindir Wang Nan Kalau tujuan Wang Nan membantu Bam bukan karena kasihan atau karena Bam adalah temannya Tapi bisa dibilang karena Wang Nan ingin memanfaatkan Bam untuk mencapai tujuannya Yaitu membunuh Jahar Selain itu, bukan hanya Warion Tapi Rasel yang baru mengenal Wang Nan sebagai pangeran dari distrik cahaya merah Bisa tahu tujuan Wang Nan menaiki menara adalah untuk membalaskan denamnya kepada Jahar Dan ingin memanfaatkan Bam untuk mencapai tujuannya Padahal Wang Nan tidak pernah kasih tahu ke siapapun tentang ambisinya itu untuk membunuh Jahar Lalu setelah itu, Rasel juga berkata Ketika para pangeran berhasil menaiki menara Pintu di dalam menara akan terbuka lagi Para pangeran itu berarti Termasuk orang-orang yang memegang cincin yang bersimpulkan lambang Jahar dong Tapi sebenarnya Mimin rada bingung Pintu yang dimaksud ini Pintu lantai 135 Atau pintu untuk masuk ke dalam menara Nah, itu masih menjadi misteri Tapi, dari perkataan Rasel ini kita bisa simpulkan Bahwa tujuan para pangeran termasuk Wang Nan Dan mungkin juga Karaka Tujuan mereka itu sama Yaitu untuk membuka pintu menara Dan juga mengalahkan Jahar Itu kenapa Mimin pernah bilang Kalau Wang Nan kemungkinan besar Master atau Raja yang ditunggu oleh roh senjata 13 bulan Dan juga kenapa disebut merupakan kesalahan terbesar Jahar Padahal, Jahar sendiri berusaha mati-matian Untuk tutup pintu lantai 135 Sampai perang sama V Tapi, malah ada beberapa pangeran Yang akan berkumpul untuk buka lantai 135 Jadi kesimpulannya Mimin yakin Kalau para pangeran ini seharusnya membantu Bam Untuk mengalahkan Jahar Karena para pangeran tidak bisa membunuh Jahar Tanpa jarum Enryu Atau tanpa seorang irregular Tapi, masalahnya Senjata yang didapetin Wang Nan dari lantai tersembunyi Kita gak tahu Siapa yang diminta untuk dibunuh oleh senjata itu Dan kelihatannya Senjata itu sih lumayan kuat Nah, sekarang kita bahas tentang permintaan dari senjata itu Yaitu Untuk membunuh satu orang Pendapat Mimin, kemungkinan cuma dua Jahar dan Bam Tapi, kalau prediksi gue sih Bam Nah, analisanya kayak gini Kita semua tahu Saat Wang Nan mengambil senjata itu Wang Nan tiba-tiba dipindahkan ke depan pintu lantai tersembunyi Dan pas di depan Wang Nan Ada Bam yang sedang pingsan Mimin sendiri sih sebenarnya berusaha untuk positive thinking Kalau bukan Bam yang akan diminta untuk dibunuh oleh Wang Nan Tapi, jika kita lihat dari bentuk senjata itu Senjata itu mempunyai kemiripan dengan bentuk tanduk atau tetakel yang dimiliki sama Jahar Jadi, kemungkinan senjata itu memang berada di pihak Jahar Selain itu, Jahar juga pernah bilang Kalau dia bisa bermain-main dengan takdir yang kejam Hal ini berhubungan dengan perkataan dari senjata itu Yang bilang, kalau takdir memang menakutkan Dan dia berusaha untuk menyeret Wang Nan kebuayaan ini Entah kenapa kedua kalimat ini mirip banget Dan bisa jadi, takdir yang berusaha dimainkan oleh Jahar itu adalah Takdir yang seharusnya dia mati oleh anak yang diramalkan oleh Arlen Tapi Jahar berusaha mengubah takdir itu Tapi, hal ini baru analisa gue doang Belum ada kepastian mengenai hal ini Jika memang benar, senjata itu memilih Bam untuk dibunuh Sebenarnya tergantung pada Wang Nan Mau mengikuti atau tidak Mimin cuma takut kalau senjata itu bisa mengambil alih tubuh Wang Nan Dan malah benar-benar terjadi peperangan antara Wang Nan dan Bam Selanjutnya, kira-kira untuk kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh senjata ini Memang, belum ditunjukkan kekuatan dari senjata ini Tapi, kalau kita lihat dari beberapa kejadian Senjata yang didapat Wang Nan ini dapat melakukan teleportasi Terbukti saat Wang Nan berpindah dari lantai tersembunyi Kedalam kereta neraka Dan kedua kalinya, saat memindahkan Kak Raka, Wang Nan, dan Miseng Ke suatu tempat secara tiba-tiba Sebelum kita masuk ke bagian persamaan Wang Nan dan Jahar Siu memang pernah bilang Kalau Wang Nan cukup tua untuk menjadi saudara Kak Raka Lalu, saat Kak Raka diberitahu Bam Jika ada seseorang yang dikenalnya Juga menggunakan cincin itu Setelah itu, Kak Raka berkata Saudaranya masih hidup Ada seseorang yang menggunakan cincin itu Sebenarnya, dari perkataan itu gue mengira Kalau Wang Nan adalah saudaranya Kak Raka Tapi, banyak yang berkomentar di blognya Siu Kalau sebenarnya, Siu tidak mengkonfirmasi Wang Nan benar-benar saudaranya Kak Raka atau bukan Dan katanya, sebenarnya perkataan dari Kak Raka itu memiliki dua arti Pertama, saudaranya Kak Raka yang masih hidup Dan yang kedua, orang yang menggunakan cincin yang sama dengan Kak Raka Yaitu Wang Nan Jadi, maksudnya adalah Kalau Wang Nan dan saudaranya Kak Raka itu berbeda orang Dan mungkin, saudara yang Kak Raka maksud adalah Orang yang menyebut dirinya sang kapten atau general Ya, itu juga pendapat dari blog yang Mimin baca Tapi, kalau dipikir-pikir Memang logis dan aneh Karena kita semua sadar Kalau Wang Nan ini memiliki kemiripan yang sama dengan Jahar Buddha Tapi, tidak ada satupun di cerita itu yang sadar Kalau Wang Nan ini mirip banget sama Jahar Bahkan, si general pun juga mirip banget sama Wang Nan Anehnya, jika benar Kak Raka kembaran atau saudara dari Wang Nan Kenapa Kak Raka tidak sadar Kalau Wang Nan itu saudaranya Bukan seharusnya mereka berdua mirip jika mereka saudara Dan kenapa Kak Raka harus memaksa untuk meminta bukti Kalau Wang Nan benar-benar mempunyai cincin yang sama Inilah yang mendasari gue Untuk mencoba membuat persamaan kemiripan antara Wang Nan dan Jahar Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan persamaan Wang Nan dan Jahar Pertama Walau tidak ada konfirmasi Kemungkinan besar Wang Nan memiliki posisi sebagai fisherman Kalau dilihat Wang Nan ini paling cocok menempati posisi sebagai fisherman Posisi ini didukung dengan real inventory yang dia gunakan Dan juga dia memiliki senjata berupa jarum di dalam inventorinya Kedua alat itu sangat umum digunakan oleh seseorang yang menempati posisi sebagai fisherman Jahar pun memiliki posisi sebagai fisherman Bahkan Jahar bilang sendiri Jika dirinya seorang fisherman terhebat di dalam menara Jadi bisa dibilang Kedua orang ini memiliki posisi yang sama di dalam bertarung Kedua Keabadian Sama hal ini juga belum ada kepastian Tapi dari bukti yang ada Dan beberapa kali kejadian yang seharusnya menyebabkan Wang Nan mati Tapi dia bisa selamat dan sembuh dengan cepat Jahar pun juga begitu Dia memiliki kontrak dari administrator di setiap lantai Untuk tidak dapat mati oleh semua penduduk menara Seperti yang dibilang sebelumnya Para pangeran disebut suatu kesalahan yang mewarisi kekuatan yang seharusnya tidak dimilikinya Bisa dibilang hal itu berhubungan dengan keabadian Jahar Dan lolosnya Wang Nan di setiap hal-hal yang seharusnya membuat dia mati Yang ketiga Tanduk yang ada pada leher Wang Nan Wang Nan pernah berkata Jika tanduk yang ada pada badannya bisa tumbuh Wang Nan akan memiliki kekuatan yang luar biasa Ternyata Shio juga pernah ngomong hal yang serupa Kalau Wang Nan memiliki kemampuan tersembunyi di dalam dirinya Yang dia belum tunjukkan sampai sekarang Lalu Jahar juga memiliki hal yang sama Memang sih kalau Jahar lebih seperti tentakel Tapi kedua hal ini sangat mirip Dari bentuknya hingga warnanya Dan mungkin jika Wang Nan bisa menumbuhkan tanduknya Kemungkinan kekuatannya dan kegunaannya Akan sama dengan tentakel atau tanduk yang ada pada Jahar Keempat Rambut yang berwarna kuning dan mata yang berwarna kuning Hal ini sih yang paling membuat mereka berdua ini sangat mirip Bahkan saat pertama kali Mimin lihat Jahar muda di lantai tersembunyi Mimin kira itu Wang Nan Ternyata bukan Entah kenapa tidak ada satupun karakter di Tower of God yang sadar sama kesamaan ini Memang aneh Jahar aja bisa mengenal bam dari bola matanya yang mirip dengan Arlen Tapi kenapa Nggak ada yang sadar kalau Wang Nan dan Jahar memiliki mata dan rambut yang sama Yang kelima terakhir Tidak cuma rambut dan bola mata yang berwarna kuning Wang Nan memiliki kesamaan dengan Jahar yaitu taring kecil pada mulutnya Yang suka keliatan saat Wang Nan dan Jahar berbicara atau tersenyum Kelima dari hal ini yang bisa Mimin samain antara Wang Nan dengan Jahar Entah apa sebenarnya hubungan Wang Nan dan Jahar ini Jika kalian punya tambahan atau pendapat lain tentang persamaan kedua orang ini Kalian bisa tambahin di komentar di bawah ya Dan kira-kira itu cukup untuk pembahasan karakter yang mempunyai arti nama seorang pangeran Jika kita balik namanya Sebelum berakhir video ini Gue mau sampein Untuk pendapat dan teori yang ada dalam video ini Itu semua hanya pendapat dan analisa yang diambil dari beberapa clue Lalu dijadikan satu Jadi jangan terlalu diambil pusing lah ya Kita tunggu aja konfirmasi dari Siu yang sebenarnya Untuk next pembahasan Tower of God Gue akan bahas antara workshop atau Jahar Jadi tungguin terus untuk next update video gue selanjutnya Thank you yang udah nonton Sorry jika masih ada kekurangan dan kesalahan Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye